Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 18 Januari 2024. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan, secara singkat kita akan membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini dan kita akan bahasnya dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata. Mata kita sudah dibuka, sore ini kita bisa menganalisa, kita bisa mulai melakukan analisa apa saja yang dilakukan bandar dibalik pergerakan saham-saham yang sedang hot tersebut untuk kita jadikan acuan, pedoman untuk strategi kita mengikuti pergerakan bandar di keesokan hari. Seperti itu. Oke, langsung aja. Saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Tepia, saham nomor satu pada perdagangan hari ini. Hari ini saham Tepia berhasil digoreng sampai auto reject atas, naik 25% dan kita tahu saham ini diatur, dikendalikan pergerakan harganya oleh supir angkot, bandarnya supir angkot. Ini pergerakan saham Tepia sejak awal perdagangan pagi tadi langsung digoreng tinggi, langsung setelah itu bergerak stagnan, seperti itu. Kalau kita lihat pergerakan bandar saham Tepia hari ini, kita lihat broker-broker yang membeli ada CP, LG, DP, UD, YUI, FMG, BB, mayoritas adalah broker-broker yang tidak digunakan retail, yang biasa digunakan bandar untuk mengatur pergerakan harga saham di bursa kita. Tapi tentunya, yes, kita tahu harga saham Tepia naik, berarti kalau saham Tepia naik berarti yang pegang kendali adalah yang melakukan pembelian. Karena nggak mungkin harga naik kalau nggak digoreng sama yang beli, karena yang jual nggak bisa naikin harga. Jadi broker-broker inilah yang pegang kendali yang menyebabkan yang menggoreng saham Tepia. Tapi tentunya ketika broker-broker ini beli, dia harus beli dari seseorang, beli dari orang lain, beli dari investor lain. Investor terbaik yang menjual kalau bandar-bandar ini beli adalah broker-broker yang adalah broker-broker yang isinya korban dan pahlawan bursa. Investor retail yang nggak tahu apa-apa, yang biasa konsisten melakukan cut loss atau menjaga ekosistem bursa. Cuma kenyataannya, kalau kita lihat di sebelah kanan, siapa aja yang menjual dalam kenaikan harga Tepia saat ini? Ada BK, AF, DX itu, CC itu jelas bukan broker-broker yang banyak digunakan oleh pahlawan bursa yang biasa berkorban untuk kenaikan harga. Belum lagi ada AK, ada ZP. Jadi kalau kita lihat, kalaupun ada beberapa retail yang jualan di sini, penjualannya nggak mayoritas. Karena yang paling besar di sini jualan BK 95.000 lot, itu jelas bukan investor retail, jelas bukan pahlawan. Artinya apa? Artinya, kalau kita simpulkan secara garis besar dalam kenaikan harga hari ini, itu tidak ada akumulasi bandar, artinya hari ini mark up sekaligus arah. Dan kalau kita lihat investor retail, meskipun ada beberapa indikasi retail jualan, tapi mayoritas belum kembali buyback. Oh iya, retail jualan dan belum ada lagi mayoritas buyback retail. Berarti artinya apa? Artinya retail-retail sedang nunggu harganya koreksi, terkoreksi di kemudian hari. Karena saya tahu Tepia, saham-saham supir angkot ini menjadi fokus utama investor retail seluruh Indonesia. Artinya apa? Retail-retail belum berani beli, apalagi harganya arah, tapi masih nunggu kalau ada koreksi baru masuk. Ini tentunya sangat baik. Dan kalau kita lihat, digorengnya Tepia ini bukan satu-satunya saham supir angkot yang digoreng. Ini adalah grafik IHSG dibanding IHSPP. Yang hijau adalah IHSG. Yang orange adalah grafik IHSPP. Indeks harga saham Prayogo Pangestu. Saham-saham terbaik di Indonesia. Saya ngomong saham ya, bukan perusahaan karena nggak ada hubungan. Kayak gitu. Jadi kita lihat dalam seminggu terakhir ketika IHSG bergerak stagnan di sini, IHSPP naik sampai 20%. Dan ini yang saya jelaskan pada podcast sebelumnya bahwa sedang terjadi fase normalisasi dalam pergerakan harga saham-saham supir angkot. Jadi sebelumnya saham-saham supir angkot ini digoreng tinggi naik, mengharumkan nama Indonesia dan lain-lain. Tapi hanya sedikit investor retail, fund manager yang berani membeli saham tersebut karena harga sahamnya terus naik. Butuh rasa tenang. Jadi butuh ada fase normalisasi. Jadi normalisasi bahwa ternyata harga sahamnya ternyata sekarang sudah wajar. Sudah harga di harga wajarnya. Kayak gitu lah. Jadi artinya apa? Jadi caranya apa? Didiskon dulu, tapi kalau terus didiskon dibanting ARB berjilid-jilid, retail takut lagi. Artinya apa? Didiskon, udah itu dibuat rebound. Nanti diguyur, dibuat rebound. Jadi ada fase normalisasi harga. Supaya investor-investor retail, para fund manager yang nggak punya saham-saham supir angkot siap melakukan pembelian, siap menyerahkan duitnya, dan disitulah supir angkot baru bisa jualan. Karena seperti saya jelaskan juga, podcast tahun ini saya banyak bahas ini, kenaikan harga aja belum berhasil memberikan keuntungan dari sisi cash. Butuh uang investor retail disitu, butuh pahlawan yang berkorban, dan pengorbanan tampaknya bisa akan terjadi dengan lancar mulai minggu-minggu ke depan dan mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti. Seperti itu. Oke, itu IHSG. Dan satu lagi, di masa kenaikan, di masa ribaunya, akan selalu ada investor-investor, praktisi-praktisi, komentator saham atau analis-analis yang mengatakan valuasi saham-saham supir angkot ini sudah mahal. Jadi saya bahas di TikTok bahwa menurut saya Anda nggak usah terlalu khawatir dibilang valuasinya mahal, nggak usah terlalu ini, karena pada akhirnya sejak, karena ini pertama itu valuasinya mahal itu ilmu fundamental. Ilmu fundamental sudah bubar, sudah tidak diaplikasikan lagi di bursa kita, itu sudah rest in peace. Jadi itu pertama. Kedua, ilmu yang sama, ilmu fundamental, ilmu valuasi yang sama, mengatakan bahwa brand itu waktu IPO, kita nggak lagi ngomong waktu harga Rp 8.000 ya, waktu IPO lalu ketika harganya masih di kisaran Rp 6.70 sampai Rp 7.80 sebelum di IPO, di masa penawaran, sudah dibilang super mahal. Jadi Rp 7.80 saja super mahal, apalagi Rp 8.000. Artinya apa? Artinya satu, bahwa supir angkot nggak peduli sama sekali apa yang dikatakan oleh fundamental, komentator saham, analis, atau analis bersertifikat, nggak peduli sama sekali. Mereka kerjanya ngomong di sudut, di pojokan, bilang kemahalan, kemurahan, silahkan. Tapi supir angkot tidak peduli, tidak mendengarkan, dan tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Suruh mereka komentatorin aja di pojokan. Nah, seperti itu. Jadi selama supir angkot masih pegang kendali, Anda nggak usah peduli sama valuasi kemahalan dan kemurahan. Ini tip saya kalau Anda yang mau cari untung di saham ini. Kalau Anda yang nggak mau, mau menjauh silahkan aja. Tapi mendingan Anda menjauh untuk mencari opportunity di saham lain. Daripada di pojokan, ngomongin kemahalan dan kemurahan, ngedoain supaya saham ini jatuh yang notabene nggak ada untungnya buat siapapun. Kayak gitu. Dan tentu hal penting lainnya, mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi isu-isu negatif. Nggak ada lagi di tengah jalan diganggu supir angkotnya, mudah-mudahan nggak ada lagi. Seperti itu. Selanjutnya ASII, hari ini harga sahamnya turun setengah persen. Ini saham yang dibandari asing. Ini saham kita lihat, ini saham investor asing terus jualan secara signifikan. Saham ini mulai banyak lagi dibahas di forum-forum saham. Saya perhatikan. Kenapa? Mungkin karena banyak investor lokal yang borong saham ini. Karena total minggu ini aja investor asing sudah berhasil jualan 780 miliar ke investor lokal. Makanya investor lokal yang nyangkut biasanya mulai berisik. Bilang ini fundamentalnya gimana, prospeknya gimana, udah disupport dan lain-lain. Karena asing jualan, tapi tentunya kalau asing jualan. Dan asing jualan memang sejak awal tahun sudah jualan. Jadi kalau saran saya, saya menyarankan bahwa kalau asingnya jualan terus. Dan saham ini adalah saham yang sangat kuat dibandari asing. Kalau Anda lihat partisipasinya di sini ada 47% dan kepemilikan asing di sini ada 71% di sini. Jadi ini jelas saham-saham yang dikuasai sangat signifikan oleh asing. Jadi ngapain asing dilawan? Kalau bagi pengikut asing ya, bagi yang membahagiakan asing ya silahkan lawan aja. Ketika asing jualan ya terus Anda beli. Seperti itu. Dan belum ada tanda-tanda asing melakukan akumulasi lanjutan. Ini satu. Dan ini adalah satu dari lima pilar utama IHSG yang kinerjanya terburuk. Jadi ada lima saham pilar utama. ASI adalah salah satunya. Saham yang dikuasai asing dibandari asing. Kepemilikannya lebih dari 60% asing. ASI satu-satunya. Tapi ini dengan kinerja terburuk. Jadi untuk jangka panjang saya yakin ASI akan baik-baik saja. Karena bagaimanapun kepemilikan asing di sini masih 71%. Kepemilikan retail masih 8%. Jangan samakan ini sama saham konstruksi BUMN. Yang mayoritas itu di retail. Kalau gini ini enggak. Jadi akan ada waktunya asing masuk lagi. Cuma waktunya kapan biarlah asing yang memutuskan. Oke. Tidak butuh analisa tambahan di saham yang begitu kuat dikuasai asing. Kendalinya cukup aneh saya foreign flow. Lanjut saham bris. Harga sehari ini naik 3,1%. Bandarnya bandar asing. Kalau Anda lihat ini transaksi bris hari ini. Harga sahamnya digoreng tinggi. Anda lihat bayar-bayarnya BB, BK, AK, C, C, U, D, K, I, M, G. Ini broker-broker elit semua. Hari ini ada akumulasi besar. Dan kalau Anda lihat ke belakang Anda bisa analisa bandar monologi. Anda lihat pergirakan bandar bulan November dan Desember lalu juga. Ada akumulasi besar secara bandar monologi. Dan broker-broker elit institusi borong saham ini. Dan kita lihat broker-broker retail. P, D, N, I, S, Q, X, L, G, R, X, C, K, K, Y, P, E, P. Ini semuanya panic selling. Jualan habis-habisan sambris. Jadi nggak heran harga sahamnya terus bergerak naik. O, dari sisi foreign flow Anda lihat. Harga sahamnya bangkit sejak asing konsisten akumulasi di bulan November lalu. Anda lihat di sini ketika asing mulai akumulasi harga sahamnya terus bergerak naik. Kita lihat ini sudah berwarna orange. Semuanya baik-baik saja. Harapan kita ini terus berlangsung. Akumulasi terus berlangsung. Dan harganya terus naik. Dan dari sisi kepemilikan. Jadi saya pernah buat video panjang yang menjelaskan kenapa saham bris tidak bisa naik. Meskipun kinerjanya baik-baik saja. Anda bisa tonton. Kalau Anda mau pahami secara jelas dari sisi kepemilikan. Tapi dari situ saya jelaskan juga ada skenario bagaimana kalau bris mau digoreng. Skenario itulah yang waktu itu saya nggak optimis itu bisa terjadi. Tapi kalau Anda lihat skenario tersebut lah yang mungkin yang terjadi saat ini. Salah satunya. Jadi ini kepemilikan bris singkatnya. 90 persen dimiliki oleh 3 perbankan yang nggak terbiasa goreng saham. 3 bank besar di Indonesia. 7 persennya hidden big player. Retailnya 3 persen. Jadi retailnya nggak besar dan kepemilikan retail berkurang dari awal Desember 3,2 persen. Awal Januari 3 persen. Jadi memang ada akunus yang baik. Harapan kita semoga bris bisa bangkit dan semoga retail terus panik baying. Seperti itu. Lanjutan singkat adalah saham MNCN dan Cegas. Ini pembahasan UBBM kemarin. MNCN turun 6 persen. Saham Cegas naik 40 persen dalam periode 2 hari terakhir. MNCN kalau Anda lihat pergerakan bandarnya pas KUBBM hari Rabu dan Kamis. Bandarnya distribusi besar. Kalau Anda lihat broker summary-nya juga terlihat distribusi besar. Dan kalau Anda hitung hari Selasa dan Rabu. Akumulasi hari Selasa. Sudah habis dijual hari Rabu. Dan kalau Anda lihat masih banyak barang hasil akumulasi beberapa minggu sebelumnya. Jadi dijelaskan juga MNCN diakumulasi beberapa minggu sebelumnya. Sudah diakumulasi. Dan so far harganya ini masih banyak barang. Jadi bandar masih bisa melanjutkan distribusinya. Tapi seperti dibilang memang digorengnya saham ini itu bentrok kepentingan. Antara kepentingan bisnis dan kepentingan keluarga dan kepentingan bangsa. Jadi bentrok ini yang membuat sejak awal. Saya kurang optimis saham ini akan digoreng secara hot. Apalagi mendekati pemilu seperti sekarang. Nanti pas ke pemilu kalau melihat bandar sudah akumulasi banyak. Tentunya ada banyak waktu untuk menggoreng saham ini. Mau dibuat harganya berapapun terserah bandarnya. Seperti itu. Itu MNCN. Kalau jadi sudah diakumulasi hari Selasa. Rabu kami sudah didistribusi. Kalau bandar cegas saham ini naik 40%. Kalau Anda lihat dua broker bayarnya ada BK dan PO. Broker sellernya kita lihat. Para korban, para pahlawan bursa yang jualan. Secara bandar mulia cukup saya bilang mantap aja. Nggak usah dibahas lebih detail. Mudah-mudahan ini terus berlangsung naik. Oke, kurang lebih itu aja saham-saham yang akan saya bahas hari ini. Dan saya mau meluangkan waktu sedikit untuk bahas satu pertanyaan yang masuk ke kami. Untuk membantu rekan-rekan yang mau belajar. Aku tanya-tanya. Bang, mau tanya. Kalau saham harusnya delisting, gimana nasib saham kita? Terima kasih. Jadi kita tahu saham itu ada fasenya. Ada fase. Kita ngomong IPO pada umumnya. IPO pada umumnya itu. Ada fase dia di-IPOkan. Ada fase dia digoreng. Ada fase dia didistribusi. Didistribusi habis-habisan. Dan kalau distribusinya sangat besar. Kebebakan retail bisa sampai lebih dari 40%. Maka kemungkinan harga sahamnya gocap. Udah itu stuck di gocap. Kalau nggak diurus, dia akan turun mendekati 1 rupiah. Nanti kalau nggak dibayar biaya listingnya, dia akan disuspend. Lama-lama akhirnya dia akan delisting. Jadi itu fase kehidupan dari satu saham IPO pada umumnya ya. Saya nggak ngomong semua. Saya yakin brand nggak akan delisting. Cuma kita ngomong pada umumnya. Karena banyak kan saham IPO di bursa kita. Jadi itu fase kehidupannya. Jangka waktunya ya dari kurang lebih 3 sampai 7 tahun lah. Sampai akhirnya delisting. Pertanyaannya, investor retail kan nyangkut. Untuk saham delisting, pasti investor nyangkut. Ada satu saham zaman dulu sangat terkenal. Namanya TMPI. Taman Makan Para Investor. Itu ketika delisting, ada keluar beritanya kepemilikan retail 99%. Pertanyaannya, gimana nasi retail? Ya nasi retail ya singkatnya bubar. Seperti itu. Cuma saya jelaskan sedikit tentang kepemilikan. Kepemilikan saham. Jadi kepemilikan saham itu bukan hanya kepemilikan saham skriples. Bukan hanya kepemilikan di bursa saham. Contohnya, saya punya saham di salah satu perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Saya punya saham. Cuma sahamnya belum, perusahaannya belum IPO. Jadi saya sebagai pemilik. Kalau ada rapat umum pemegang saham, saya dipanggil. Kalau pemiliknya mau melakukan sesuatu di perusahaannya, secara ini aja dia akan report ke saya. Karena saya salah satu pemilik. Salah satu pemegang saham. Walaupun sahamnya nggak bisa dijual di bursa. Kayak gitu. Saya punya, saya ya itulah hak saya sebagai pemilik saham. Sama, saham yang sama. Juga haknya Anda sebagai investor retail juga sama kan. Kalau perusahaan mau ngapain-ngapain diberitain. Dikasih tahu kan. Kalau ini, kalau untung ya. Kalau untung dan pemiliknya mau bagi-bagi, mau ngambil untung. Saya kebagian. Anda pun seperti itu. Jadi kalau cuma saya nggak bisa jual saham saya di bursa. Jadi kalau Anda juga, kalau retail-retail nyangkuti satu saham, juga sama. Sahamnya hanya nggak boleh dijual di bursa. Udah itu aja. Itu aja. Kalau setelah delisting, perusahaannya masih ada. Itu kalau ya. Karena umumnya perusahaannya udah nggak ada. Kalau udah IPO, udah delisting, udah 7 tahun, ya ngapain lagi diurus. Kalau perusahaannya masih ada, Anda tetap dianggap sebagai pemegang saham. Nanti RUPS mungkin kalau nomor WhatsApp Anda ada di pemilik, Anda dikasih tahu RUPS nih silahkan ikut. Atau ikut Zoom-nya ya. Kalau retailnya ada puluhan ribu yang nyangkut di situ, ikut Zoom-nya. Anda tetap itu. Kalau pemilik mau bagi dividen, Anda tetap dikasih. Kalau mau. Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Buat pemilik aja uangnya dibagi, pakai operasional seperti itu. Jadi Anda tetap sebagai pemilik. Kepemilikan Anda tidak hilang meskipun sahamnya delisting. Seperti itu. Ada wacana katanya. Gimana kalau di buyback? Ada mewajibkan, BE mewajibkan untuk buyback kalau delisting. Pertanyaannya, yang dipakai buyback, buy itu harus ada duitnya. Pertanyaannya, duit siapa? Gitu aja. Perusahaan misalnya bandarnya udah kaya, pemiliknya udah kaya, perusahaannya udah hampir tutup. Terus disuruh buyback duit, siapa yang disuruh beli? Duit pemilik, pemilik kan pemegang saham. Sama-sama Anda, Anda juga pemegang saham. Kenapa pemilik harus membeli saham? Anda kan enggak. Kan pemiliknya mungkin udah buka perusahaan lain, udah cuci tangan. Saya sih bukan pemilik lagi sekarang. Saya udah jual semua keritil, saya udah enggak punya lagi. Jadi duit siapa? Yang dipakai buat buyback itu, itu enggak make sense. Kecuali memang BEI atau pemerintah menyediakan uang untuk membuyback, untuk menolong para pahlawan bursa, itu udah beda cerita ya. Tapi kalau cuma wacana buyback aja, pertanyaannya duit siapa? Jadi intinya kepemilikan saham Anda tetap ada. Tetap itu, tetap punya sahamnya. Karena kalau misalnya suatu hari sahamnya IPO lagi, itu konyol sih, cuma pernah ada salah satu konglomerat meng-IPOkan lagi. Kalau suatu hari sahamnya di-IPOkan lagi, saham Anda bisa dijual lagi di bursa. Kalau enggak, Anda bisa jual ke teman Anda. Kayak saya, saya bisa jual saham saya, tapi enggak di bursa. Karena perusahaannya tertutup, saya jual, saya tawarin teman saya, saya punya saham perusahaan bagus nih, lo mau beli enggak? Jadi kalau dia mau beli, saham saya kasih ke dia, duit dia saya ambil. Jadi kurang lebih seperti itulah proses kalau sudah delisting. Jadi hak Anda enggak hilang, kalau Anda punya 80% dari perusahaan bubar, ya tetap punya 80% dari perusahaan bubar. Mau dia listing atau delisting, tetap sama. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan tulis di komentar. See you next time. Terima kasih. Terima kasih.